Intro Nah ini dia hasil tanggapan kita tadi Kurang lebih berapa ya? Setengah jam ya ada ya? Ya ada Nah lumayan nih Nah sekarang kita mau proses selanjutnya Yaitu dibuat apa Mbak Mega? Kurap teplak Intro Oke jadi nanti ada Ini jadi ada bawang putih Ada garam Juga ada cabai Yang nanti akan kita Olah barang-barang Oke sampai setiapnya ya Nah ini Mbak Epi Juga sedang memotong Daun jambu metenya Juga menjadi kurang lebih ya Ukurannya kecil-kecil lah Pas ya untuk dimakan Oke jadi semuanya udah siap? Siap tinggal Tinggal kita campur ya Oke kita campur Coba seperti apa Nah sekarang Mbak Mega mau mencampur walang sangetnya nih Coba terus Selanjutnya Kelapa Kelapa Hmm ini udah keliatan enak sekali nih sebenarnya nih Yang terakhir ini hasil ulekan saya nih Sambal pedas Sambal pedas Ala Aryo Bayu Oke sekarang Aku akan coba Urap walang sangit Atau bahasa lomboknya Ketelang Urap ketelang Oke kita coba Yang paling dominan memang Terasa walang sangitnya Dia itu disaat kita gigit Aromanya tuh Langsung di mulut Terasa sensasinya di seluruh mulut itu Mbak Mega Jadi memang Ini paling dominan Ketelangnya ya Dan ini enak loh Ternyata enak Saunya berbeda disaat kita mencium Baunya dan saat kita juga dimakan Hmm enak Ini mungkin bisa jadi juga simur prolin baru nih Hmm Pokoknya bagi saya Mbak Mega, Mbak Epi Tidak ada habisnya ya Kuliner Ciri khas Nusantara Ini nikmat sekali Aduh saya seneng banget Terima kasih Mbak Mega Mbak Epi sudah mengajarkan saya Tadi menangkap Eee Ketelangnya Prosesnya Dan akhirnya kita bisa memandukan ini Menjadi seperti Eee Yang kita makan saat ini Wah Keren sekali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton